Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku akan membagikan resep dan cara pembuatan Bolu kukus isi selai coklat Ditonton sampai selesai ya Pertama-tama kita siapkan Margarin 30 gram Terigu 30 gram Susu cair 200 ml Gula pasir 80 gram Dan di cc 50 gram Selanjutnya kita siapkan susu cair Masukkan gula pasir Diaduk-aduk sebentar ya Lalu masukkan terigu Kita aduk-aduk kembali Sampai adonan menjadi satu Ini aku ganti dengan wis ya Agar adonannya Cepat menyatu Lalu pindahkan di kompor Masukkan di sisi Aduk-aduk kembali Sampai adonan mengental Setelah mengental seperti ini Dan hampir meletup-letup Seperti ini Kita masukkan margarinnya Diaduk-aduk kembali Sampai adonan mengental Ini sudah mengental ya Seperti ini Lalu kita sisihkan Kita siapkan Terigu 100 gram Gula pasir 100 gram Susu bubuk 1 sendok makan Telur 4 butir Pewarna makanan secukupnya Vanille secukupnya Margarin cair 100 gram Baking powder 1 sendok teh Dan SP 1 sendok teh Selanjutnya kita ayak Terigu, susu bubuk Dan baking powder Ini gunanya untuk memudahkan kita Mencampur nanti ke adonan ya Agar tidak ada yang bergerinji lagi Lalu kita sisihkan Selanjutnya Siapkan 4 butir telur Masukkan gula pasir Masukkan SP Dan vanille bubuk secukupnya Di mixer ya Dengan kecepatan yang tinggi Ini sekitar 5-7 menit Tergantung dari mixer masing-masing ya Jika sudah putih Dan berjejak Seperti ini Ini hampir selesai ya Nah Jika diangkat Seperti ini Adonannya tidak jatuh Kita masukkan terigu Ditekan-tekan dulu ya Agar tidak bertaburan Lalu kita mixer Dengan kecepatan paling rendah Sebentar saja Kita lepaskan Mixer Masukkan margarin cairnya Ini kita bagi 2 ya Diaduk-aduk Dengan teknik Aduk-aduk balik Seperti ini Kita masukkan Semuanya Sisa dari margarin cair Dibalik Dengan teknik Aduk-aduk balik Seperti ini Sampai Tidak ada lagi Margarin cair Yang mengendap di bawah Jika sudah selesai Seperti ini Kita masukkan Bewarna makanannya Diaduk kembali Pelan-pelan saja ya Sampai tercampur Seperti ini Kita masukkan Kedalam cetakan Setengahnya saja ya Dari cetakan Ini cetakannya Sebelumnya sudah dioleskan Dengan minyak goreng Dikukus selama 5 menit Dan setelah 5 menit Ini hasilnya Kita masukkan selis coklat Yang tadi kita buat Lakukan ini sampai selesai Setelah selesai Kita tutup dengan adonan Isi sampai penuh Setelah selesai semuanya Kita kukus kembali Selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Ini hasilnya Pindahkan ke piring saji Aku belah Ini hasilnya empuk sekali Selisai coklatnya pun Sangat lumer Dan pastinya enak Jangan lupa untuk di like Dan subscribe Bagi yang belum subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya